Kipas, panas, orang baduk baik, kipasnya dua kerempat Ada kipasnya, gak ada colokannya? Ada, kan sih jauh-jauh, malah tinggal dewek Makan apa sih, lihat coba, sungguhnya kayak apa sih, Bonomo lihat Kita lihat, sungguhnya kanahadro dari Papurnomo Namanya apa, kipas, kipas, 500 rupiah Ini apa, kipas, lembar, 500 rupiah, seribu Empeng, turan badan Ya, 500 lah Kacang, 500 Ini sama, THR, turan hari rai Maratus, 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 maratus Ramaf... Hahaha Salur ala Nabi Muhammad Sali wa salimda I�man ala mada Sali Sailimda I'man ala mada Al-Fatihah 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 raksa besi-besi nengkurno rauh satu susu lawis rampung baik coba dengarkan Niki kuotnya Agus 11 sore hari ini mergokuloh seneng Pak Purnomo pindahumah jenengan kudang-kudangan ikhlas Mimimu sangat tinggi sujudmu kurang rendah permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru ulangin 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 orang urun wajray wajah nyakel HP direkam baterainya habis mana-mana cross kentean baterai makanya kalau pengajian bawa HP sekaligus bawa jenset mimpimu sangat tinggi sujudmu kurang rendah permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru keren gak keren dong orangnya aja keren kita itu mimpinya sangat tinggi tapi sujudnya kurang rendah mimpinya permintaannya beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru kelasnya sholatin namung mat kolam cing komat teko salam rendah komat mangkat rambung-rambung kalau sholat tangan diangkat dongone singkat Ya Allah kau tahu yang kupau doa itu tidak boleh terlalu ringkas tapi juga tidak boleh terlalu mengatur jumlah dongone ngatur Ya Allah saya minta istri yang SDSB semok depan semok belakang minimal yang isu-su banter ini sungguh-sungguh pantat yang bikin gemeter kalau tidak ada minimal minimal stmk setengah tuan yang kenceng kalau gak ada minimal setu lagi setengah tua lemu gino-ginu kepepetnya tidak ada boleh ya Allah yang STMM setengah tua memudar ya Allah itu namanya ngatur dan yang perlu kamu ingat Bapak Ibu Allah itu mengabulkan doamu di saat kamu siap bukan di saat kamu mau kamu mau seperti apa kalau Allah belum siap tidak akan pernah dijabah doamu maka siapkanlah hatimu supaya Allah memberikan doamu-doamu belum dikabulkan belum berarti ditolak contoh contoh ada bakul bakso ada bakul es bakul ane jejer bakul es dongah ya Allah mudah-mudahan siang ini panas kenapa? karena kalau cuacanya panas minum es rasanya seger bakul bakso dongah ya Allah Ya Rabb mudah-mudahan hari ini agak turun hujan gerimes soalnya apa adem-adem makan bakso enak la gusti alai purnomo mu medase ini tak gawe panas apa tak gawe udang artinya apa? kalau hari itu hujan bukan berarti doanya bakul es hitolak yang diterima tidak hanya dongone bakul bakso kenapa? karena doa itu bisa langsung dikabulkan saat itu atau ditunda besok hari atau ditunda lain waktu atau menjadi tabungan deposito di akhirat Milo Ibu Ibu kenapa Gus Minta sering bersepeda? karena bersepeda itu seperti orang berdoa cepat atau lambat pasti sampai tujuan maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan ada yang suka bersepeda disini? ada kalau anda suka bersepeda tetap berhati-hatilah di jalan kenapa? karena jatuh di asfal tidak seindah jatuh di pelukan mantan iya yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda tapi jatuh hati sama kamu kamu gak terima iya codot makanya biasa itu banyak orang kaget ketika di dunia berdoa gak pernah dikabulkan oleh Allah begitu di akhirat dia begitu banyak mendapatkan kenikmatan dia bertanya kepada malaikat lu ini apa kan saya gak minta ini? apa jawaban malaikat? eh kamu salah ini dulu yang kamu minta di dunia kalau sama Allah belum dikabulkan sekarang dikabulkan di akhirat maka sesok awak mulai dibucu rupanya elek santai baik raih elek sementara sesok ini akhirat rupanya pada jadi jatuh rupamu elek kayak kiek nah besok ini akhirat rupamu gandung kayu nabi yusuf tapi kalau punya kumis dikerok gak menjijikan seperti itu karena alhom satu minal fitroh fitroh itu ada lima satu hitan dua ngetoki kuku loro telu ngerok kumis papat nyabut bulu ketia jadi ibu-ibu suaminya pulang kerja turut cabut keleke sunah rasu hahaha kemudian yang kelima mencukur bulu kemaluan tapi ingat dicukur dewek aja di gawah ning salon kamu malah mana ning salon pak purnama bade napa bade cukur cukur apaan hm 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 hahaha hahaha semua tingmatannya malah dikrimbat barang hahaha hahaha mulet tuh cukur kayak gus putak ya mulet lah kalau rambut gitu mulet kayak apa bu 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 wajib janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa-mu menjadikan kamu berputus asa Kenapa fahuwa duminalaka alijabah karena dia Allah yang akan menjamin doa-doa-mu pasti dikabulkan waktunya kapan fil waktil ladiyurid di waktu yang Allah gendaki la fil wakti laditurit bukan di waktu yang kamu kehendaki jadi nyuruh nsewu apik menurut menungso kadang-kadang murung mesti apik miturut gusti nanti insya Allah pengajian kita lanjut sampai Nisa dengan melihat YouTube masing-masing menurut menungso ele belum tentu menurut Allah aku di jamaah ini Surabaya umurnya 35 tahun belum menikah dia tidak menikah bukan karena nggak ada yang mau bukan karena nggak mampu tapi karena nggak ada yang mau emboknya bilang nah kamu segera menikah aku uis pengen gendong putih bocah ini nggak ada yang mau kenapa karena modalnya nggak ada modelnya enggak masuk karena nikah itu sarannya harus punya modal dan model kalau kamu jelas kalau nikah kamu itu sarannya cuma satu caranya hanya kali-kali simpen akhirnya apa dia nangis bu telepon saya Bagaimana ya sudah kamu ke Jogja tak kasih nasihat supaya kamu kamu nanti bisa mendapatkan jodoh akhirnya dia berangkat ke Jogja naik kereta langsung saya bilang apa ini kocok-kocok banteng sing rumong sorong di buju li tau ini caro li enteng cinta ditolak sarkem masih buka Aduh emang ini dekal ada ada oh kamu tamu reguler ya panten biata kamu tahu Mbak-Mbak PSK itu pekerjaan pekerjaannya apa jodoh-jodoh apa-jodoh makan manuk 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 siapa manuk rika akhirnya dia datang ke Jogja saya bacakan satu makolah dari Ibnu atau ilah asakan dari matawak kaufah matlabun antatolibu birobika walataya saramat lapun antatolibu binapsika apa kata ini selamat menikmati selamat menikmati